lebih banyak disitu konsentrasi akarnya tidak melebar dulu sehingga nanti lebih kuat nah angkat mas coba mas nah ini nah bawahnya juga udah full nih enggak diangkat tangan satu aja nah ini Hai baru kita masukkan ke planter bag ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kita siapkan eh apa eh sekam ayam kalau ini kita gunakan sekam ayam sudah lama tanah itu ada cukup kita mau ganti jambu kristal Oke mas bawah sini masih ini yang kemarin potong cangkok nih sini lagi aja biar agak adem yang kemarin kita potong cangkok sudah kita tidurkan satu hari satu malam ya ini mulai saatnya untuk mengganti media oke ini medianya pupuk kandang ayam ada sekamnya sama tanah udah itu ini mulai buka kenapa kita langsung ke planter bag kecil ini tidak langsung ke polybag seperti ini yang besar ya Kenapa enggak langsung ke ini yang besar ya nanti kita terangkan bertahap lanjut nih ya ini kita buka dulu ini cangkok biasa bukan cangkok susu yang kemarin kan minta ada yang cangkok biasa nih tidak selama amanya kita punya apa batang bawah tarik aja krek nah nah ini coba mas hasilnya di sini dulu nah nah ini akarnya sudah rata ini oke kita tunjukkan aja sebentar perakarannya ini usia berapa bulan mas nyangkok mas dua bulanan dua bulan oke masuk dikasih dasar dulu ya ini mas nyenangkan siapkan air di emberas jadi sekam menggunakan sekam ayam pedaging yang ada sekamnya jadi kita memanfaatkan itu tidak susah susah-susah cari sekam juga sekamnya sudah tidak apa ini tumbuh biji lagi tumbuh padi lagi tetapi pemakaiannya diusahakan lama bisa penyimpanannya dengan menggunakan tapuri-tapur dolomit dulu bisa atau diproses fermentasi bisa tujuan dolomit untuk menetralkan PH tehat tanah oke ini memang kita sengaja masukkan ke sini dulu ya ini setelah itu nanti masuk ke sini nah nanti penjelasannya kita sekalian bongkar yang itu kenapa kok harus ditaruh di printer bag ini dulu yang ukurannya cenderung lebih kecil kenapa enggak langsung pot ya bisa langsung pot tetapi ini kita kita ada trik khusus enggak dipot dulu sudah dipadatkan ya kita taruh di tempat yang sejuk dulu nah semisal ini gambaran tempat sejuk tidak apa kena matahari tetapi tidak langsung sinar matahari adalah nah baru kita padatkan lagi menggunakan air padatkan lagi menggunakan air penyiramannya sedikit sedemui sedikit nanti akan padat dengan sendirinya nah ini nah jadi dia susut nanti kita tambah lagi media tambah lagi media sampai dia benar-benar sudah menata sudah padat sudah rapi dalamnya tidak ada rongga adanya rongga ini apa sekam ada pertanyaan eh kalau saya menggunakan sekam bakar gimana silahkan itu bagus asal jangan abu yang arang satu nomor dua kelemahannya menggunakan sekam bakar itu gampang menyusut Oke lanjut ini kita mau buka yang ini bentar-bentar Mas nih nih setelah usia kurang lebih satu bulan itu akar sudah penuh bisa diangkat enggak diangkat langsung batangnya nah ya jadi akar ini ngumpul di sini nah bertujuan kita taruh di sini dulu itu biar ngumpul akarnya sehat nih nah dibawa aja udah udah kuat nomor dua untuk pindah-pindahnya kita lebih ringan akar ngumpul di sini otomatis nanti ditaruh di sini masih longgar tidak langsung memenuhi pot ini akar ini Oke kita bongkar akarnya usia kurang lebih satu bulan nah ini ini aja sudah ada yang bunga buah tapi gimana Mas buahnya Mas nah ini sementara dalam posisi seperti ini jangan dipupuk dulu kita masih mengandalkan pupuk yang ada di media nah ini perakarannya sudah penuh seperti ini jadi cenderung dia lebih apa lebih banyak disitu konsentrasi akarnya tidak melebar dulu sehingga nanti lebih kuat nah angkat Mas coba Mas nah ini nah bawahnya kita masukkan ke planter bag Hai untuk jambu air jambu kristal saya sarankan potnya atau poli planter bagnya jangan terlalu besar agar apa agar lebih manis bisa dibuktikan coba temen-temen nanti ya jumlah pupuknya juga kita enggak terlalu banyak Hai jadi untuk ukuran berapa saya menggunakan ini apa pot jambu kristal jadi bertahap nanti mungkin tiga tahun lagi kita akan ganti ke 50 liter ini kan 20 liter nah terus-terus-terus sampai 250 liter itu bisa Hai ini masukkan nah nanti kita sekarang lanjut ke pemupukan sekalian nah jadi nanti setelah ini masuk udah usah dipupuk itu sudah bagus karena kita udah mengandalkan nutrisi yang di media tetapi apabila mau dipupuk silahkan setelah dia sudah sekitar kisaran satu minggu dalam ini menggunakan NPK untuk awal-awal biar dia tumbuh dulu Mas dilempengkan Mas itu agak menceng Mas tarik ngalas di ukuran NPK sedikit aja kelebihan NPK bisa mati daun rontok kuning untuk penyiraman bisa setiap hari kecuali hujan nah nanti kurang dari empat bulan sudah mulai bunga banyak kalau cangkoan sih langsung biasanya nanti begitu kita taruh di planter bag kayak gini ini langsung pada mulai keluar calon-calon bunga awal-awal kita hanya menggunakan nano aja dulu apa NPK NPK dulu aja yang 1616 ya itu berapa kali pemakaiannya jadi enggak usah sering kalau menggunakan NPK mungkin bisa kita kalau dipot seperti ini dosisnya satu setengah setengah sendok makan kita kasih satu bulan sekali Nah silahkan kalau mau tambahan POC ada video cara POC dua hari proses dua hari itu bisa digunakan untuk kocoran dan semprot itu sudah cukup tanpa NPK tetapi kadang orang enggak sempat membuatnya tidak apa telaten lah bahasa sini beli NPK langsung juga bisa nanti setelah ada buah agak lumayan banyak MKP ya disiram Mas seperti ini kalau ini langsung bisa ditaruh di tempat panas kalau yang seperti ini nah yang penting disiram tujuannya untuk ini memadatkan jadi air ini nanti bisa memadatkan secara alami nah penggunaan NPK atau kimia terlalu sering secara kontinus terus-terus menerus akan membuat media jelek Nah untuk perimbangannya silahkan kalau mau menggunakan NPK diimbangi dengan menggunakan organik jadi struktur media ini bagus apabila khawatir dengan apa pupuk kandangnya bisa ditambah dengan dolomit nah ini kurang Mas medianya Mas nah ini susutnya lumayan kan begitu disiram nanti mungkin lain kali kita buat cara pemangkasannya pemangkasan pada jambu kristal oke ini nanti disiram lagi susut lagi terus sampai dia benar-benar penyusutannya itu sudah tidak ada jadi benar-benar sudah tertata medianya oke pemupukan bisa diingat kalau mau kimia jangan terus-menerus diimbangi dengan organik di toko-toko banyak organik sekarang POC apa-apa dan apalah itu ada silahkan kimia juga silahkan tetapi jangan terus-menerus menggunakan kimia dan waktunya jangan terlalu berdekatan antara pemupukan pertama kedua ketiga jadi kita ambil rutinitas satu bulan sekali itu sebesar satu sendok makan nanti kalau besar lagi ditambah lagi gitu dosisnya nah untuk buah biar tidak rontok lebih manis dan lain sebagainya bisa ada POC kaldu ikan POC telur bisa dilihat saya atau bisa menggunakan untuk cepat itu POC 2 hari proses 2 hari jadi itu bisa digunakan untuk semprot dan kocor oke terima kasih semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih